Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio, di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran kimia SMA kelas 12, yaitu tentang reaksi redox dan elektrokimia. Dan sekarang kita masuk ke part yang ke-10, yaitu tentang elektrolisis. Part ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part sebelumnya. Untuk link playlistnya saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Kalau di part sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta, sekarang kita membahas tentang elektrolisis. Gambar diagramnya seperti ini, jadi sebenarnya mirip dengan sel volta, cuman bedanya, kalau dulu waktu sel volta bejananya ada dua, dengan masing-masing bejana terisi dengan satu elektroda, jadi satu anoda, satu katoda. Kalau elektrolisis, itu bejana cuman satu, dicelupkan dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Oke, untuk perbedaan yang lainnya adalah seperti ini. Yang pertama, reaksi redox-nya terjadinya tidak spontan atau harus dialiri oleh arus listrik. Yang kedua, merubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang ketiga, pada katoda terjadi proses reduksi, dan pada anoda terjadi proses oksidasi. Ini adalah satu-satunya persamaan antara elektrolisis dengan sel volta, yaitu krau. Ingat ya, dulu waktu sel volta kan krau, katoda reduksi anoda oksidasi. Di elektrolisis pun juga demikian. Yang keempat, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif atau knap. Katoda negatif, anoda positif. Ini kebalik ya, kalau waktu di sel volta kan kepan. Katoda positif, anoda negatif. Yang kelima, arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Kalau yang sel volta dulu kan dari katoda ke anoda, karena dulu kan katodanya positif, anodanya negatif. Nah, arus listrik itu selalu dari positif ke negatif, jadi sekarang dari anoda ke katoda. Dan elektron sebaliknya. Ingat ya, elektron selalu melawan aliran arus listrik. Jadi, elektron mengalir dari katoda atau kutub negatif ke anoda atau kutub positif. Berikutnya, kita ke perbandingan sel volta dan elektrolisis. Jadi, di sini, ini pembedanya ya, atau pembandingnya. Yang pertama, reaksi. Untuk sel volta, reaksinya spontan. Kalau elektrolisis itu tidak spontan. Butuh sumber listrik, butuh arus, butuh energi. Perubahan energinya, kalau sel volta, itu dari energi kimia menjadi energi listrik. Kalau elektrolisis, dari energi listrik menjadi energi kimia. Oke. Reaksi redoxnya, katoda reduksi anoda oksidasi. Ini juga sama, elektrolisis. Katoda reduksi anoda oksidasi. Kutub elektrodanya, kalau sel volta, itu katoda positif, anoda negatif. Kepan. Kalau elektrolisis, itu katoda negatif, anoda positif. Arah aliran arus listriknya, kalau sel volta dari katoda ke anoda. Kalau elektrolisis, dari anoda ke katoda. Dan arah elektronnya, kalau di sel volta, dari anoda ke katoda. Kalau elektrolisis, dari katoda ke anoda. Ini tadi sudah sedikit saya bahas ya, perbedaan sel volta dan elektrolisis dari gambarnya. Jadi strukturnya. Kalau sel volta itu bejadanya ada dua, dengan masing-masing ada elektroda. Anoda dan katoda. Kalau elektrolisis itu bejadanya cuma satu, kemudian dicelupkan dua buah elektroda. Satu anoda, satu katoda. Oke. Jadi ini saya bandingkan langsung ya. Jadi ada gambar kiri sama gambar kanan, agar kalian semakin jelas melihat perbedaan antara sel volta dan elektrolisis. Oke. Berikutnya kita ke reaksi sel elektrolisis. Jadi reaksi sel elektrolisis itu ada dua macam. Yang pertama reaksi di katoda, dan yang kedua reaksi di anoda. Reaksi di katoda itu tergantung jenis kationya. Kalau misalnya kationya H+, H+, ini asam berarti ya. Maka H+, ini akan tereduksi. Reaksinya 2H+, plus 2E- menjadi H2. Oke. Kalau kationya itu termasuk golongan 1A, 2A, AL, 3+, Mn2+, 1A itu kan seperti L, I, N, A, K gitu ya. Kalau 2A itu M, G, C, A, S, R, B, A. Kalau misalkan kationya termasuk dalam logam-logam ini, maka kita lihat wujudnya. Kalau wujudnya itu larutan atau aki, maka air yang tereduksi. Yaitu 2H2O plus 2E- menjadi H2 plus 2U-. Tetapi kalau misalkan wujudnya adalah liquid L atau lelehan atau leburan, maka logam itulah yang tereduksi. Jadi LN plus plus N E- menjadi L. Ini kan artinya logam L tereduksi. Oke. Sedangkan jika kationya itu logam lainnya, artinya logam yang bukan termasuk 1A, 2A, AL, 3+, dan Mn2+. Maka tanpa perlu memperhatikan wujudnya, langsung logamnya tereduksi, yaitu LN plus plus N E- menjadi L. Oke. Sekarang kita ke reaksi di anoda. Reaksi di anoda tergantung pada jenis anodanya. Jadi lihat anodanya dulu. Kalau misalkan anodanya non-inert, itu anodanya yang teroksidasi. Jadi biasanya logam. Jadi L menjadi LN plus plus N E-. Kalau misalkan inert, yaitu PT, C, AU, PT ini platina, C ini karbon atau grafit, AU ini emas, maka yang teroksidasi bukan anodanya, tapi anionnya. Nah, anionnya, bagaimana oksidasi dari anion? Tergantung jenisnya. Kalau anionnya OH- atau basah, biasanya hidroksida, maka OH-nya teroksidasi. Menjadi 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4E-. Kalau misalkan anionnya halogen, halogen itu F-min, CL-min, BR-min, I-min. Biasanya kan disebut sebagai X-min. Kalian tahu ya, lambang halogen itu adalah X ya. Jadi 2X-min menjadi X2 plus 2E-. Kalau anionnya oksida atau O2-min, kalian tahu oksida itu O2-min, maka oksidasi-nya adalah 2O2-min menjadi O2 plus 4E-. Dan kalau sulfida itu S2-min menjadi S plus 2E-. Dan yang terakhir, kalau anion beroksigen. Apa itu anion beroksigen? Kalau kalian belajar di tata nama dulu di kelas 10, anion beroksigen itu adalah anion yang akhirnya it atau at. Kalian pasti nggak asing ya. Nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, fosfit, fosfat, dan seterusnya. Yang akhirnya it, at, it, at. Yang ada O-nya pokoknya. Sulfit kan SO3-2-min, sulfat SO4-2-min, nitrit NO2-min, fosfat PO4-3-min. Intinya anion itu mengandung oksigen. Kalau anionnya itu mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah O pada air. yaitu 2H2O menjadi 4H plus plus O2 plus 4I-min. Oke, jadi bagian ini diingat ya. Jadi reaksi sel elektrolisis adalah seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan KI dengan elektroda platina. Cara membuat reaksi elektrolisis adalah kita ionkan dulu. Jadi KI ini kita ionkan. KI kalau kita ionkan, akan menjadi K plus plus I-min. Oke. Lalu, kita buat reaksi di katoda. Saya singkat K. Ini artinya katoda ya. Reaksi di katoda itu kalau kalian lihat tergantung jenis kation-nya. Di sini kation-nya kan K plus. Ya, K plus ini kation, I-min ini anion. Kation-nya K plus. K plus itu termasuk yang mana? H plus bukan ya. Golongan 1A. Oh, K itu golongan 1A. Kalium kan? Maka masuk yang sebelah sini. Selanjutnya kita lihat. Di sini larutan atau lelehan? Ternyata larutan. Larutan berarti ikut reaksi yang ini. Jadi reaksi ini tinggal disalin aja. 2, 2O plus 2, I-min dan seterusnya ini. Kita salin. Oke. Selanjutnya kita buat reaksi di anoda. Saya kasih lambang A ya. Reaksi di anoda itu tergantung pada jenis anodanya. Nah, anodanya di sini apa? Ada keterahan elektroda platina. Kalau elektroda platina ini artinya katodanya platina, anodanya juga platina. Jadi elektroda itu seperti nama umum. Katoda anoda itu menunjukkan kutub. Kalau di elektrolysis, anoda itu kutub positif dan katoda itu kutub negatif. Oke. Di sini elektrodanya platina. Platina kalau kalian lihat termasuk dalam anoda yang inert kan PT ini. PT ini kan platina. Karena anodanya inert, maka reaksinya tergantung jenis anionnya. Anionnya apa di sini? I-min. I-min ini kalau kalian ingat adalah halogen. Jadi masuk ke reaksi yang sebelah sini. X-nya kita ganti dengan I. Jadi 2I-min menjadi I2 plus 2E-min. Oke. Kalau sudah kita jumlahkan ketiga reaksi ini. Jadi mulai dari reaksi pengionan, katoda, dan anoda di jumlah semuanya. Tapi sebelum menjumlah kita harus hilangkan elektron. Di sini kan elektronnya 2. Ya, di sini elektronnya 2, di sini 2. Artinya ini kan kali 1 kali 1. Oke. Buat ya, ini kali 1 kali 1. Lalu yang reaksi yang atas dikali berapa? Kita lihat. Dari kaples sama I-min ini ada yang kepake nggak? Oh ada ini. Iya kan? 2I-minnya kepake. Berarti agar bisa dicoret, maka reaksi pertama harus dikali 2. Agar I-minnya menjadi 2I-min sehingga bisa dicoret sama reaksi yang ketiga. Jadi saya tulis di sini kali 2. Oke, kalau sudah kita jumlahkan. Elektron dicoret ya. I-min juga dicoret. Oke. Kalau sudah, berarti di sini 2Ki plus 2H2O. Sudah ya, habis ya. Reaktanya tinggal produk sekarang. Menjadi 2K plus plus H2 plus 2OH-min plus I2. Oke. Kalau sudah, di ruas kanan, kalau kalian lihat di sini ada 2K plus sama 2OH-min. Ingat ya, K plus plus OH-min itu menjadi KOH. Jadi kalau misalkan di sini ada 2K plus, ditambah 2OH-min berarti jadinya 2KOH. Oke. Jadi kita bisa tuliskan reaksi lengkapnya. Ini adalah reaksi elektrolisis dari larutan KI dengan elektroda platina. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.